Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fikri Nav76 Kali ini saya akan mereview ya teman-teman Yuzu Sudachi Nah ini kalian bisa lihat ada tulisan Sudachi Nah kalau boleh tahu ini Sudachi ini adalah orang, kalau nggak salah Yang memporting Yuzu di iOS ya teman-teman Tapi performanya ya masih dibilang belum bagus sih teman-teman Itu yang saya dapatkan informasinya Dan ini tampilannya seperti ini ya teman-teman Nama sudah diganti Sudachi Ya masih seperti Yuzu Dan ini saya pasang ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah saya pasang ya teman-teman Setupnya ya seperti Yuzu kayak biasa sih Nah untuk Yuzu Sudachi ini dia pakai yang versi Gold ya teman-teman Untuk aplikasinya, bukan versi main lain Dan untuk kelebihannya untuk saat ini sepertinya belum ada sih teman-teman Ya ini katanya dia bakal melanjuti projectnya Yuzu Tapi nggak tahu juga kedepannya Dan saya lihat di GitHubnya itu ya masih sering update sih Ya kemarin aja baru ada update seperti ini Ada OpenGL, OpenGL-S dan Vulkan Tapi di Android teman-teman belum kebagian fitur OpenGLnya Nah itu fitur OpenGLnya khusus yang di PC sih teman-teman Nah ini kalau kita lihat apinya masih Vulkan ya teman-teman Belum apa Dan Yuzu Sudachi ini Ya seperti ini lah dia teman-teman Saran saya sih kalian pakai Kalau kalian mau apa yang lebih apa teman-teman Yang lebih bisa dibilang yang lebih terjangkau dan amannya Pakai aja versi yang Yuzu versi terbaru 278 Kalau kalian mau ngetes-ngetes beberapa Yuzu yang baru bermunculan saat ini Ada Yuzu Dachi dan ada juga Suyu itu baru Kedua itu ya teman-teman Ya untuk performanya itu menurut kalian sendiri sih Tapi kalau saya tes pun lancar sih teman-teman Ya begitulah Mau gimana lagi karena saya pakai HP yang lumayan sih teman-teman Dan untuk settingannya seperti ini ya teman-teman Kalau kita lihat apakah ada perubahan atau tidak Ya namanya Sudachi Speed limitnya 100% Grafiknya ya seperti ini ya teman-teman Oke Di audio juga seperti ini Tapi saya pakai yang kubep Di debug seperti ini Di apinya Vulkan ya teman-teman Untuk OpenGR itu katanya baru ditutup di PC teman-teman Oke lah Nah seperti itu saja teman-teman Untuk GPU driver seperti biasa ya Oke lah teman-teman Segitu saja untuk review dan penjelasan versi saya kali ini Untuk Yuzu Sudachi Di video kali ini Segitu saja penjelasan untuk Yuzu Sudachi kali ini teman-teman Oke lah Untuk pengetesan Mungkin lain kali ya teman-teman Oke teman-teman Segini saja untuk game Itu review saya kali ini Dada See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya